Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, amin Selamat datang di kelas bahasa inggris kita pada hari ini Selamat datang di channel youtube saya Oke everyone, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense Jadi pada hari ini kita akan belajar kembali terkait dengan simple present tense Terutama tentang nominal simple present tense Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal lagi Atau latihan lagi seperti itu terkait dengan nominal simple present tense Karena untuk pertemuan kemarin kita belajar simple present tense secara umum Begitu ya, baik Before we start to learn together about this material It is better for us to recite basmah together Sebelum kita belajar, ya terkait dengan pelajaran kita Begitu ya, atau materi kita pada hari ini Alakal lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih banyak Oke everyone, jadi hari ini kita akan belajar tentang Nominal simple present tense Jadi kita akan belajar terkait dengan nominal simple present tense Seperti yang kita ketahui bahwa nominal simple present tense ini merupakan salah satu formula Atau salah satu rumus yang dimiliki oleh tenses simple present tense Mungkin untuk teman-teman masih ingat ya Untuk formulanya atau rumusnya Mari kita ingat kembali Untuk rumus nominal simple present tense Untuk rumusnya yaitu ada Subject Please To be To be disini yaitu Are Am Dan is ya Kemudian please Noun Atau kata benda ya Atau bisa juga adjective Atau kata sifat Adjective Atau kata sifat Atau juga bisa Adverb ya Kata keterangan ya Baik keterangan waktu Keterangan tempat Seperti itu ya Jadi saya ulangi kembali Untuk rumus dari nominal simple present tense Yaitu Subject Please to be Or am Is Please noun Ya kata benda Atau adjective Kata sifat Atau adverb Kata keterangan Begitu ya Baik kita lanjut ke contohnya Example Nah sebelum kita lanjut ke contoh Atau examples Dari nominal simple present tense Alangkah lebih baiknya kita memahami Apa saja yang termasuk Kedalam subjek Di dalam bahasa Inggris ya Baik di dalam subjek Ini Ada beberapa Ya Kita ingat kembali I You We Ya I Saya You Kamu atau Anda We Kita atau kami ya Kemudian A You We They Seperti itu They itu Mereka ya Mereka Kemudian He Ya He itu adalah Dia Menunjukkan laki-laki ya Kemudian She Itu dia Menunjukkan Dianya perempuan Dan Setelahnya adalah It Itu bisa menunjukkan Kata benda juga ya Berarti untuk subjeknya Di sini ada I You We They He She Dan It Ya I Saya You Kamu atau Anda We Kita atau kami They Mereka Kemudian He Dia Laki-laki She Dia Perempuan It Menunjukkan Kata benda Begitu ya Baik Kemudian Setelah kita mengetahui Subjeknya Tentu kita Berpikir lebih lanjut Untuk pasangan subjek ini Untuk tubinya apa saja ya Baik kita Hapus terlebih dahulu Di sini ada I You Ya We They He She In Untuk pasangan ya Subjeknya ya Subjek Itu tubinya adalah I Am ya Subjeknya I Kemudian Kalau You We They Untuk tubinya adalah Are Kemudian Kalau He She Dan It Ya Atau nama orang Ya Atau bentuk tunggal ya Begitu Ini memakainya Is Ya Jadi I Tubinya Am You We They Yaitu Are Kemudian He She It Itu Tubinya Is Ini pasangannya Begitu Baik Setelah kita mengetahui Untuk Subjek Kemudian pasangan Dari subjek Dengan tubinya Itu apa saja Kita lanjut Ke contoh Dari nominal Simple Present tense Ya Baik Untuk contohnya Misalkan Kita menggunakan Subjek I terlebih dahulu Ya Untuk subjek I Dan untuk kalimat Positive Ya Jadi setelah kalimat Positive Nanti kita akan belajar Kalimat negatif Kemudian kalimat Introgatif Atau kalimat Tanya Untuk kalimat Positive I Misalkan ya Subjeknya adalah Tadi I To be Nya adalah Am I am A doctor Ya For example Saya adalah Seorang Dokter Begitu ya Baik Ini untuk kalimat Positif Ya Saya Ya Ini Subjek Ini To be Begitu Seorang Dokter Begitu ya Kita lanjut Disini untuk kalimat Negatif Untuk kalimat Negatif Kita langsung Bisa Tambahkan Setelah To be Ini To be Nya M Kemudian untuk kalimat Negatifnya Kita tambahkan Di depannya Not Ya Jadi I Am Not A Doctor Saya Bukan Seorang Dokter Ya Jangan lupa Setiap Kita membuat kalimat Atau paragraf Begitu Harus Diakhiri Dengan Titik Kemudian Untuk kalimat Introgatif Atau kalimat Tanya Yaitu Caranya Adalah Untuk Tubinya Dihalikan Kedepan Jadi Ini tubinya M Kita Halikan Kedepan Jadi Am I Doctor Apakah Saya Seorang Dokter Ya Misalnya Untuk Jawabannya Ya Saya Adalah Seorang Dokter Ya Berarti Yes Yes I Am Gitu Ya Atau Misalkan Bukan Saya Bukan Seorang Dokter Jadi No I Am Nah Begitu Ya Jadi Di sini Untuk Salah Satu Contoh Kita Membuat Kalimat Nominal Simple Presentase Dengan Menggunakan To be I Untuk Kalimat Positif Ya Jangan Lupa Rumusnya Adalah Subject Plus To be Plus Kata Benda Atau Kata Sifat Atau Kata Keterangan I Am A Doctor Saya Seorang Dokter Untuk Kalimat Negatifnya Yes Kita Tinggal Tambahkan Not Setelah To be Kebetulan Untuk To be Di sini Adalah Am Jadi Setelah Am Kita Sisikan Not I Am Not A Doctor Saya Bukan Seorang Dokter Kemudian Untuk Kalimat Introgatifnya Atau Kalimat Tanya Yaitu To be Kita Adikan Kedepan Jadi Am I A Doctor Apakah Saya Seorang Dokter Jika Jawabannya Yes Kita Kan Suggest I Am Ya Kalau Tidak No I Am Not Begitu Ya Baik Ini Salah Satu Contoh Saja Kemudian Apabila Kita Memiliki Contoh Yang Lain For Another Example Kita Menggunakan Subject Adalah They Mereka Ya Baik Untuk Kalimat Positifnya Misalkan Mereka Adalah Keluarga Ku Begitu Ya Subject Apa Tadi They Kemudian To be Pasangan Dari They Adalah Are Mereka Adalah Keluarga Ku My Family Titik Ya They Are My Family Begitu Ya Untuk Kalimat Positifnya Kemudian Untuk Kalimat Negatifnya Ya Seperti Yang Sudah Di Informasikan Sebelumnya Setelah To be Kita Tambahkan Not Ya To be Are Berarti Di depannya Kita Tambahkan Not Jadi They Are Not My Family Mereka Bukan Keluarga Saya Ya Kemudian Untuk Kalimat Tanya Atau Interrogatif To be Di depan Posisinya Ya Kebetulan Di sini Untuk Kalimat Ini To be Adalah Are Berarti Are Di Alihkan Ke Depan Ya Jadi Are They My Family Apakah Mereka Keluarga Saya Begitu Ya Mereka Keluarga Saya Jadi Untuk Jawabannya Adalah Yes They A Begitu Ya Atau Bukan Mereka Bukan Keluarga Saya Berarti Jawabannya Adalah No Ya They Are No Begitu Ya Baik Ini Untuk Contoh Yang Kedua Kita Memakai Subject They Untuk Kalimat Positif Yaitu They Are My Family Mereka Adalah Keluarga Saya Untuk Kalimat Negatif Setelah To be Kita Langsung Tambahkan Not Yang Berarti Mendadakan Bahwa Kalimat Ini Adalah Kalimat Negatif Yaitu They Are Not My Family Kemudian Untuk Kalimat Interogatif Kita Langsung Alihkan To be Are Ini Positinya Menjadi Posisi Paling Depan Di Awal Kalimat Yaitu Are They My Family Apakah Mereka Keluarga Aku Atau Keluarga Saya Yes They Are Mereka Keluarga Aku Atau No They Are Not Buka Mereka Bukan Keluarga Aku Begitu Jadi Pada Intinya Adalah Kita Harus Ingat Untuk Rumus Dari Nominal Simpresent Sendiri Begitu Saya Ulangi Kembali Untuk Rumus Subject Please To be Please Noun Atau Kata Benda Atau Juga Bisa Adjective Kata Sifat Misalkan She Is Beautiful She Is Kind He Is Adorable Seperti Itu Atau Misalkan Kata Keterangan Misalkan He Is At He Is Here Dia Laki-laki Disini Begitu Atau They Are In My House Mereka Di Rumah Saya Begitu Itu Keterangan Tempat Begitu Baik Everyone I Think That's All Enough For Today's Meeting Saya Rasa Cukup Sekian Untuk Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini I Do Hope You Can Get Many Benefits From This Lason Today Saya Harap Semoga Teman-teman Bisa Mendapatkan Manfaatnya Untuk Pelajaran Kita Pada Hari Ini Selamat Kesejaan Kesejaan Pertanyaan Lain Kesejaan 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 Dan Kesejaan Pertanyaan Hari Reset Alhamdulillah Together Alhamdulillah 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 Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a Great Day And See you On Next Video Bye Bye Everyone Bye 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 Bye